baiklah adik-adik disini kakak akan menjelaskan tentang cara mencari salah satu sisi dari segitiga jika diketahui kelilingnya jadi kelilingnya sudah ada, dua sisinya sudah diketahui, ada salah satu sisi yang belum diketahui caranya bagaimana? oke saya bahaskan satu persatu disini ya AB nya ada, BC nya tidak ada, AC nya ada 12 kelilingnya ada, ini juga sama AC nya tidak ada disini AB nya tidak ada, kelilingnya ada semua nomor satu, keliling itu adalah penjumlahan dari sisi-sisi yang ada keliling segitiga ini berarti AB ditambah BC ditambah CA atau ditambah AC karena dijumlahkan semua itu keliling namanya keliling sama dengan AB ditambah BC ditambah AC itu namanya keliling diketahui kelilingnya berapa? kelilingnya 37 ditulis saja disini 37 AB berapa? 15 cm BC berapa? tidak tahu BC AC berapa? 12 37 sama dengan 15 tambah 12 itu 27 ditambah BC berarti BC sama dengan 37 dikurangi 27 dibindah itu dikurangi jadinya ini ditambah makanya pindah ke sini jadi dikurangi 37 kurangi 27 itu 10 berarti panjang BC nya ketahui adalah 10 cm itu soal nomor 1 soal nomor 2 langkahnya sama saya push soal nomor 2 jadi langkahnya seperti ini sama persis saya push nomor 2 keliling itu AB ditambah BC ditambah AC sama kelilingnya berapa? 21 diisi 21 disini AB berapa? 8 BC berapa? 6 AC tidak tahu kita panjangnya ditulis AC oke 21 sama dengan 8 tambah 6 itu 14 ke sana dikurangi 21 dikurangi 14 sama dengan AC berapa 21 kurangi 14? 7 berarti panjang AC sama dengan 7 cm nah ketemu soal yang terakhir nomor 3 sama keliling AB tambah BC tambah AC kelilingnya berapa? 17 ditulis 17 AB nya berapa? tidak tahu kita tulis AB BC nya berapa? 5 kita tulis 5 AC nya 4 kita tulis 4 17 sama dengan AB ditambah 5 tambah 4 9 berarti 17 dikurangi 9 sama dengan AB 17 kurangi 9 itu berapa? 8 berarti AB sama dengan 8 cm nah itu cara mencari salah satu sisi segitiga jika diketahui kelilingnya jadi tinggal dikurangi aja pokoknya 2 sisinya diketahui kelilingnya berapa? dikurangi dari 2 sisi itu itu adalah panjang sisi yang lain untuk segitiga yang detail segitiga sama kaki segitiga sama sisi dan segitiga siku-siku ada di video saya yang lain terima kasih semoga bermanfaat amin selamat menikmati 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 Terima kasih.